Intro Dongkrak perekonomian melalui badan usaha milik desa atau BUMDES Desa yang ada di pelosok kecamatan Bendungan, Kabupaten Tenggaleg berdayakan produk lokal melalui BUMDES Smart Seluruh produk lokal difasilitasi proses penjualan hingga branding kemasan produk agar lebih menarik dan bisa meningkatkan harga jual Menurut keterangan Kepala Desa Depok, Sugeng Asmoro menjelaskan untuk mendorong perekonomian desa di bawah pengelolaan BUMDES saat ini pihaknya sudah mendirikan BUMDES Smart Bangkit Prima Badan usaha ini berbentuk minimarket yang menjual berbagai kebutuhan warga maupun pedagang lokal Seluruh produk-produk UMKM lokal juga terpasang di sini Nantinya para pedagang bisa membeli barang dari BUMDES Smart ini dan bisa menjualnya kembali dengan harga sama Namun masih bisa mendapatkan keuntungan karena BUMDES Smart akan memberikan harga grosir untuk para pedagang Kedepannya BUMDES juga akan bekerja sama dengan pihak swasta serta memadukan dengan pariwisata lokal Kedepannya nanti kita juga ingin mengganteng dengan pedagang lokal desa artinya di sini nanti ada kita berlakukan dua harga yang pertama harga eceran secara umum kemudian harga grosir untuk pedagang-pedagang kita sehingga mereka juga masih bisa menjual minimal sama dengan BUMDES nanti juga mereka sudah labah jadi kita tidak ingin bersaing dengan mereka kita ingin berdampingan secara damai ya supaya kita terus mendorong UMKM ini terus berkembang di risa kita kemudian juga membuat variasi-variasi produk yang lebih baik dengan potensi yang kita miliki insya Allah banyak nanti dengan kita juga kerjasama dengan PT Agro Indoraya kemudian juga nanti kita padukan dengan pariwisata insya Allah di depan ini akan kita bangun taman agrowisata kanjangan nanti akan menyatu dengan sini sementara itu caumat bendungan Nurholik juga menyampaikan pihaknya berharap nantinya BUMDESMARK Bangkit Prima ini bisa menjadi sumber pendapatan asli desa yang bisa diandalkan mengingat saat belum memiliki bangunan saja sudah mampu menghasilkan keuntungan sekitar 40-50 juta per tahun pihaknya juga yakin jika kedepannya BUMDESMARK ini bisa lebih berkembang dari itu saya punya harapan yang sangat besar untuk nantinya BUMDESMARK DESA Nipok ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa yang bisa diharapkan karena saya melihat kemarin belum ada bangunan dan belum ada tokonya itu BUMDESA Nipok itu sudah menunjukkan perkembangan laba yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun dua tahun berturut-turut itu saya mengikuti rapat akhir tahun itu ada keuntungan laba sekitar 40-50 juta dan saya yakin nanti dengan dibuatnya BUMDESMARK ini itu saya yakin bahwa nanti akan lebih dari itu untuk perkembangannya Kepala Desa Depok juga menjelaskan untuk memaksimalkan badan usaha milik desa itu pemerintah desa juga akan menggalang gerakan masyarakat menabung sehingga kedepannya BUMDES tidak hanya mengandalkan sumber dana dari pemerintah desa tapi bisa mengelola keuangan dari tabungan masyarakat pemerintah desa Depok juga ingin memiliki tabungan desa dengan kegiatan yang real yaitu pengelolaan BUMDES jika nantinya dana desa berkurang atau mungkin tidak ada lagi pemerintah desa sudah memiliki aset yang bisa dikembangkan terima kasih telah menonton!